Intro Dita menyiapkan keperluan kuliahnya kemudian memasukkan ke dalam third bag bergambar vektor gadis berambut panjang dan berkacamata karena dia sudah selesai berdandan dan bersiap-siap sekarang dia tinggal berangkat ke kampus untungnya Dita jarang sekali mual atau mengalami morning sickness tapi rasa mual itu bisa datang sewaktu-waktu bahkan tanpa dia duga contohnya kemarin sore dia mual hanya karena mencium bau tanah karena bibi menyeram tanaman di taman Dita mengusap perutnya yang masih rata senyum tipis terulas di bibirnya yang berpoles lipstick berwarna nude mungkin dia tak siap untuk menjadi seorang ibu namun meski dia belum melihat wujud anaknya rasa sayang itu sudah tumbuh mengalahkan kesedihannya selama ini dia yakin dengan adanya anak ini dia bisa berjuang terlebih dia tak sendiri mama dan papa akan selalu ada untuknya dia memiliki banyak orang yang sayang dan mendukung dirinya Dita pun keluar dari kamar sambil membawa tasnya di pundak hari ini dia hanya mengenakan kemeja dan celana gym saja rambutnya dia biarkan terurai di bawah bando merah yang dia kenakan di kepala hanya agar poninya tak jatuh ke dahi udah siap bi? tanya Dita kepada bibi yang masih sibuk bersih-bersih yang dia tanyakan adalah kotak bekal makanannya entah kenapa hari ini dia tidak dalam suasana hati untuk sarapan dia ingin membawa bekal dan meminta bibi menyiapkannya sudah non sebentar bibi ambilkan bibi berjalan menuju meja makan mengambil kotak makanan dan menyerahkannya kepada Dita nasi goreng dan telur ceplok setengah matang ditambah irisan timun dan ayam suwir bibi mengabsin isi kotak makan tersebut Dita tertawa sambil menerima bekal yang di requestnya makasih bi, aku berangkat dulu ya bibi menjawab dengan memberi pesan agar Dita hati-hati Dita berangkat masih dengan diantara sopir karena dia belum membuka ponselnya sama sekali maka dia mengeluarkan benda pipih yang semalam dia ganti casenya kemarin sore, case yang dia beli di marketplace online datang diantar kurir masih selalu dan setiap pagi seperti hari-hari kemarin kali ini pun ada chat dari Dennis yang menanyakan kabarnya bagaimana keadaan dan apa yang mungkin Dita inginkan Dennis bahkan menawarkan diri untuk mengantarnya kemanapun jika Dita butuh namun tak sama seperti hari kemarin kali ini Dita membalas chat tersebut hal demikian membuat Dennis benar-benar terkejut tidak perlu ada sopir dari sekian banyak chat yang dia kirimkan sekian banyak pertanyaan yang dia lontarkan di dalam chat tersebut hanya chat paling akhir yang Dita balas akan tetapi begitu saja Dennis sudah senang Dita mau membalas saja sudah kemajuan besar oke mungkin lain kali take care terima kasih cukup dingin dan sangat datar itulah yang Dennis pikirkan dari chat mereka tak masalah sepertinya Dita sudah bersedia untuk berinteraksi baik-baik dengannya itu pun cukup untuk saat ini Dennis harus bersabar untuk menunggu Dita siap berhubungan baik-laiknya dulu dengannya Dita pun tiba di kampusnya sebelum mata kuliah dimulai dia ingin menyantap bekalnya dulu di kantin sambil membeli air mineral dia mencari tempat duduk yang sekiranya nyaman untuk ditempati pilihannya jatuh pada meja nomor dua dari pojok depan karena di dekat meja itu tak terlalu ramai mahasiswa lain yang duduk isi dari kotak bekal yang dibuatkan bibi persis seperti yang dia inginkan seketika air liurnya terproduksi dengan banyak di dalam mulut tak sabar untuk menikmati nasi goreng hasil request kepada bibi pada suapan pertama Dita langsung mendesah ini enak sekali itulah yang dia pikirkan padahal Dita yakin resep nasi goreng ini sama seperti resep nasi goreng yang kerap bibi masak tapi entah mengapa yang ini rasanya lebih enak enak banget kayaknya tuh saking fokusnya menikmati sarapan Dita sedikit terkejut mendengar suara itu Malika tengah berdiri di sebelah mejanya teman sekelasnya itu membawa segelas es teh yang sudah tertancap sedotan hitam Dita mengiakan bahwa nasi goreng itu enak mau coba deh rasain enak tawarnya sembari menjulurkan satu sendok kepada Malika yang sudah duduk di hadapannya boleh deh Malika menerima satu suapan tersebut lalu mengunyahnya enak kan? tanya Dita memastikan Malika menganggu-anggu enak kok rasa nasi goreng Dita langsung mendengkus geli mendengar jawaban Malika ya memang sepertinya rasa nasi goreng ini menjadi lebih enak karena hormon kehamilan entahlah BTW makasih ya udah emailin gue tugas-tugas yang kemarin Malika mengibaskan tangan pertanda dia tak masalah dengan hal itu lo nikteng selah dit gitu doang kok BTW juga kayaknya lo lebih segar lagi dari kemarin deh gue seneng liatnya Alis Dita terangkat mendengar komentar itu emang keliatan banget ya Malika membenarkan kemarin-kemarin lo suram banget sih udah gitu gak banyak ngomong lagi sekarang jauh lebih baik mungkin karena Dita sedang dalam masa berdamai dengan keadaan sementara kemarin tak bisa dia pungkiri dirinya merasa depresi berbagai macam penolakan terhadap keadaan kemarahan dan rasa pasrah menyelimuti harinya biasalah masalah hidup Malika memberikan senyumnya dia melihat jam di layar ponsel lalu menggertak Dita agar segera menyelesaikan sarapannya karena kuliah pagi mereka akan dimulai dalam beberapa menit